untuk menu selanjutnya untuk lauknya kita menggunakan udang panir tepung ya kita disini ada udang ya mbak untuk bahannya apa aja untuk bahannya ini udang udang yang agak besar gitu ya mbak biar-biar enak ininya terus kita balut sama tepung terigu yang kita kasih air jadi kita apa kita buat tepungnya itu enggak terlalu encer enggak terlalu kental sederhana aja gitu nanti kita marinet kita marinet untuk udangnya didiamkan 5-15 menit ya seasonnya merasuk disitu habis itu kita balut dengan tepung terigu ya setelah tepung terigu kita balut dengan tepung panir ini mbak berarti kalau adonan basahnya juga digumbui ya benar kita kasih seasoning aja kita standar kita garam kita garam kita kasih perica gitu aja jadi setelah itu kita balut ke tepung basahnya dulu habis itu kita masukkan ke tepung roti atau tepung panir ini jadinya seperti ini ya mbak ya oke kemudian tinggal digoreng aja ya saya minyak sudah dipanaskan minyak sudah dipanaskan kemudian menggorengnya dengan api sedang atau api besar ini setiap sedang aja mbak soalnya kalau udah bener-bener panas dia kan kan takutnya dalamnya udah gosong gitu jadi kita disini ambil warnanya dibolak-balik gak sih nggak perlu sih mbak sebenarnya jadi kalau dari satu sisi sudah kelihatan golden brown kita baru bisa balik disitu kita cari kita sambil tunggu ya mbak untuk paling 5 menit lah kita 5 menit sudah matang ya selain udang kalau apa aja ya seti yang bisa dimasak seperti ini Oh kita bisa pakai dori mbak sebenarnya Oh dori-dori kita juga bisa pakai ayam gitu ayam-ayam tapi ayam-ayam dibipikkan dibipikkan dulu kita kita slice disitu kita kita seasonnya tetap kayak ini mbak bahannya tetap dikasih dikasih tepung roti juga bisa disitu dibalu hasilnya kayak chicken catsu gitu ya nah ini sudah disini sudah golden brown mbak kita bisa matikan angkat ya mbak disini disisipkan dulu ya soalnya untuk menu yang terakhir yaitu menu laut nabati kita menggunakan tahu fantasi yaitu bahan-bahannya ini adalah tahu 50 gram ada wortel dan juga telur nah ini kemudian dikukus dulu lah sekarang chef Bastian akan melakukan teknik apa untuk mengurangi minyaknya kita kita tadi udah bikinin ya mbak ya belum rebus ya kita kukus ya kita kukus maksudnya ya kita kukus setelah itu kita ambil mau ambil ini mbak apa teksturnya disitu golden brown jadi kita pakai teknik pensil pensil jadi pensil itu kita pakai minyak sedikit satu sendok aja satu sendok sini kita panaskan jadi nunggu minyaknya panas dulu ya bener kita dengan api besar dengan api awal besar dulu mbak nanti kalau kita udah panas baru kita kecilkan disitu biar disitu tidak kosong sama seperti tadi ya tapi kita sekarang menggunakan minyak yang sedikit ya mbak oke ini udah panas udah panas baru kita masukkan tahu fantasi nya di sini kita cuman pensil aja untuk ambil teksturnya aja ya mbak kalaupun untuk diet yang rendah lemak pun enggak usah minyak ya bener nggak apa-apa saya lihat karena kan sudah matang tahunya kita cuman ambil ini aja sih mbak ambil teksturnya aja setelah wortel bisa menggunakan sayur apa aja chef untuk membuat tahu fantasi ini sebudahnya untuk sayur kita bisa macam-macam cuman mbak gitu jadi tapi yang lebih mudahnya kita pakai wortel aja chef kalau untuk sayur-sayur yang lainnya itu agak kurang teksturnya kayak bubis nggak bisa ya mbak jadi ya terlalu ini ya terlalu kaku gitu ya berapa menit saya butuh 2-3 menit aja mbak benar kita tarik teksturnya disitu ini udah tekstur kita udah coklatan oke sangat simpel ya mbak sebenarnya kita bikin ini jadi sangat mudah dan membutuhkan waktu yang tidak lama ya ya bener ya apalagi kalau ibu-ibu bekerja ini bener jadi menyiapkan 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 tidak terlalu tidak terlalu ribet terlalu ribet juga terlalu ribet lama oke ini udah bodon-bodennya kita matikan ya mbak nomornya oke ini adalah hasil menu masakan yang kita masak tadi yaitu ada agar-agar buah kemudian capcai sayuran udang panir goreng dan juga tahu fantasi nah untuk menu berbuka yang pertama selepas azan maghrib kita bisa mengonsumsi tiga buah kurma kenapa karena memang selain sunnah rasul kurma juga bisa mengantikan energi yang hilang saat puasa kemudian untuk agar-agar karena tinggi serat karena komposisinya ada agar-agar buah kiwi jeruk dan stroberi bagi sahabat sehat RSML yang ingin mempraktekkan atau mencoba memasakkan ini bisa cek deskripsi di YouTube RSML selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati